Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang Kalau ngomongin tentang saham, mungkin sebagian dari kamu langsung mikir tentang investasi berisiko tinggi yang bisa bikin kita rugi banyak Bahkan, bisa bikin orang jatuh bangkrut Gak jarang juga nih kita ngeliat orang-orang yang sharing di sosial media tentang kerugian mereka saat berinvestasi saham Entah berinvestasi secara langsung, melalui jasa konsultan, ataupun rugi setelah beli reksadana saham yang dikelola sama manajer investasi Gak cuma itu aja, mungkin udah beberapa kali juga kita denger nasihat dari orang-orang sekitar Supaya kita tuh hati-hati atau bahkan menghindari investasi saham Tapi di sisi lain nih, ada banyak juga cerita dari orang-orang yang sukses berinvestasi saham Mulai dari Pak Lokeng Hong yang bisa jadi triliuner dari berinvestasi saham Ada juga Andika Sutoro Putra yang bisa jadi miliarda di usia muda dari berinvestasi saham Dua sisi cerita itu mungkin bikin kita jadi maju-mundur dalam berinvestasi saham Pengen beli saham sekarang, tapi takut rugi Pengen belajar, tapi belum sempet Akhirnya gak jadi-jadi deh beli sahamnya Atau bahkan, kita mudah-mudah terus bikin akun sekuritas buat bertransaksi saham Kalau dipikir-pikir nih, kenapa sih bisa ada orang yang rugi gede banget saat berinvestasi saham? Apa fluktuasi harga saham tuh senyermin itu ya? Atau karena banyak investor pemula yang salah milih saham dari perusahaan yang kurang berkualitas Makanya harga sahamnya jatuh dan akhirnya tuh ngalamin kerugian yang besar Atau kenapa ya kira-kira? Aku ngerti banget banyak pemula yang takut dalam berinvestasi saham Karena belum punya pengetahuan yang cukup untuk bisa ngerti sekian banyak perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Karena tentu aja nih, dari sekian banyak perusahaan Ada perusahaan yang emang fondasi bisnisnya tuh kokoh Ada perusahaan kecil yang lagi berkembang untuk jadi perusahaan besar Ada juga perusahaan kecil yang labanya tuh belum stabil Ada perusahaan yang bisnisnya tuh udah mau bangkrut Bahkan, ada juga perusahaan kecil yang bisnisnya tuh gak jelas Tapi harga sahamnya tuh dimainin sama bandar-bandar saham Dari situ mungkin kamu jadi takut nih salah milih perusahaan yang sahamnya tuh pengen kamu beli Jangan-jangan kamu malah beli saham yang tren bisnisnya tuh terus menurun di masa depan Atau bahkan udah mau bangkrut Nah, di video kali ini aku mau jelasin nih Tentang cara paling gampang dan sederhana Buat para pemula untuk bisa meminimalisir risiko dalam berinvestasi saham Sebelum aku bahas lebih lanjut Aku mau ngingetin kamu nih buat subscribe channel ini Karena kami bakalan terus ngebagiin video-video edukatif seputar dunia keuangan Ekonomi, bisnis, dan investasi yang pastinya bermanfaat buat kamu Oke, pertama aku mau ngajak kamu dulu nih Untuk ngeliat gimana sih performa atau kinerja dari seluruh saham di Indonesia Kalau diliat dari tren jangka panjang Untuk ngeliat itu, kita tuh bisa ngeliat sejarah kenaikan harga IHSG Atau indeks harga saham gabungan Indonesia IHSG tuh apa sih? Gampangnya nih, IHSG tuh adalah cerminan dari rata-rata kenaikan dan penurunan seluruh saham di Indonesia Nah, di grafik ini, kamu bisa liat nih Kalau sejak tahun 2000 sampai tahun 2019 Indeks harga saham gabungan Indonesia tuh naik lebih dari 900% Wah, naiknya tinggi banget ya Ya memang Sebetulnya kalau ngeliat dari kacamata tren jangka panjang Kenaikan harga saham di Indonesia tuh luar biasa banget Bahkan, bisa dibilang kenaikan IHSG itu adalah salah satu indeks saham Yang kenaikannya tuh paling tinggi Di antara indeks-indeks saham negara-negara lain di dunia Kamu bisa liat sendiri nih Gimana sih perbandingan kenaikan indeks harga saham Indonesia Kalau dibandingin sama indeks saham populer di dunia Kayak Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Hang Seng, FTSE, Kospi, dan lain-lain Dari sini kamu tuh bisa tahu Kalau semua indeks saham di dunia itu pada dasarnya terus bertumbuh Seiring dengan pertumbuhan dari produktivitas perdagangan Dan transaksi bisnis di dunia Walaupun nih, memang ada saat-saat tertentu di mana indeks saham tuh turun Misalnya nih, saat krisis moneter 1998 Financial crisis tahun 2008 Krisis harga minyak tahun 2014 Dan saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini Tapi nih, kalau kita ngeliat dari kacamata jangka panjang Sejauh ini indeks saham tuh selalu bangkit Dan harganya tuh terus naik Bahkan, pasar modal Indonesia tuh bisa dibilang sebagai salah satu pasar modal Yang pertumbuhannya tuh paling pesat Makanya nih, kalau Kang Hong tuh pernah bilang gini Di salah satu seminar yang beliau bawain Kalau kita sampai bisa rugi dalam berinvestasi saham Itu namanya kebangetan Kalau dipikir-pikir, mungkin ada benarnya juga nih Apa yang diomongin sama Pak Lokeng Kong Kok bisa sih ada orang yang rugi besar diinvestasi saham? Penyebabnya sebetulnya bisa macem-macem Tapi secara garis besar Biasanya tuh karena dua hal sederhana ini Yang pertama, emang karena salah pilih saham yang kurang berkualitas Jadi harganya tuh turun terus Yang kedua, milih sahamnya tuh gak salah Tapi kurang sabar dalam berinvestasi Makanya nih, ketika harga sahamnya turun Kita tuh jadi panik dan malah jual rugi Padahal kalau kita sabar Ternyata dalam beberapa waktu harga sahamnya tuh balik naik lagi Sekarang mungkin kamu penasaran Gimana sih supaya kita tuh gak salah milih saham yang kurang bagus Dan sekaligus bisa tetap tenang Dan bersabar kalaupun saham yang kita beli tuh rugi Karena kita tahu Harganya tuh bakalan naik dalam jangka panjang Nah, sebelumnya kan kita udah sama-sama belajar nih Kalau indeks saham Indonesia tuh Tren jangka panjangnya selalu bertumbuh naik Gimana kalau kita berinvestasi Dengan ngikutin pergerakan harga indeks saham gabungan aja? Loh, emang bisa ya kita berinvestasi ke indeks saham? Jawabannya bisa Di Indonesia, kita tuh bisa berinvestasi ke indeks saham Yang isinya tuh kumpulan saham dari perusahaan terbesar Yang punya fondasi bisnis yang kokoh banget Salah satu indeks saham Indonesia yang bisa dibeli itu adalah IDX30 Yang berisi 30 saham perusahaan terbuka yang paling besar Dengan fondasi bisnis yang kokoh Serta volume transaksi jual-beli saham yang tinggi Indeks IDX30 tuh berisi saham-saham dari perusahaan-perusahaan besar Yang udah kita kenal banget di Indonesia Contohnya nih BCA Indofood Unilever Gudang Garam Astra BRI Telkom Dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sangat kokoh di bidang industri usahanya Kalau ngeliat datar saham yang ada di indeks IDX30 ini Menurutku pribadi Buat kamu yang masih pemula dan bingung mau beli saham apa Indeks saham IDX30 tuh bisa jadi pilihan yang relatif aman Nah, apakah indeks IDX30 tuh pasti aman dan harganya gak mungkin turun? Ya enggak juga Namanya beli saham itu pasti ada naik turunnya Kalau kamu perhatiin nih Indeks saham apapun juga pasti ada fluktuasi naik turunnya Cuma seenggaknya kita tuh udah tahu Kalau secara historis indeks saham gabungan tuh terus bertumbuh naik Seiring dengan naiknya industri perdagangan dan dunia bisnis di Indonesia Bisa dibilang nih, dengan membeli IDX30 ini Kamu tuh bisa meminimalisi risiko dalam berinvestasi saham Ya, seenggaknya kamu gak akan milih saham dari perusahaan gak jelas Saham gorengan Atau perusahaan yang udah mau bangkrut Karena indeks 30 tuh adalah gabungan dari 30 perusahaan terbuka yang paling besar di Indonesia Ngomong-ngomong tentang indeks saham Ada satu cerita menarik nih dari Warren Buffett Seorang investor tersukses di dunia Di tahun 2008, Warren Buffett tuh pernah ngajakin semua fund manager buat taruhan Kalau imbal hasil dana yang dikelola sama fund manager itu Gak akan bisa ngalahin kenaikan harga indeks saham S&P 500 Taruhannya tuh berlangsung sekitar 10 tahun Dan ternyata Warren Buffett yang menangin taruhannya Performa investasi para manajer investasi tersebut tuh kalah telak Dari performa kenaikan indeks saham S&P 500 Yang dijagoin sama Warren Buffett Warren Buffett sendiri tuh pernah bilang kayak gini nih Dengan berinvestasi pada indeks saham secara berkala Orang awam sekalipun tuh bisa ngalahin para investor profesional Kebayang dong Cuma dengan mencicil dan rutin beli indeks saham Kamu tuh bisa nih ngalahin kinerja para investor profesional Nah, di Indonesia sendiri ada lumayan banyak indeks saham Ada yang namanya LK45 Indeks 80 Kompas 100 Bisnis 27 Jakarta Islamic Index Dan lain-lain Setiap indeks tuh punya kriterianya masing-masing Misalnya nih Jakarta Islamic Index Yang berisi 30 saham syariah Yang punya kinerja keuangan yang baik Dan likuiditas transaksi yang tinggi Ada juga indeks RKHT Yang berisi 25 saham berkinerja baik dan ramah lingkungan Tapi menurutku nih Buat kamu yang masih pemula Yang paling aman adalah IDX 30 Yang berisi 30 saham dengan likuiditas tinggi Kapitalisasi pasar besar Dan fundamental perusahaan yang baik Kalau kamu mau coba berinvestasi di indeks yang lain Boleh juga kok Kamu bisa cek nih Indeks saham yang tersedia di bursa Apa kriteria indeksnya Dan apa aja sih isi sahamnya Oh iya Berinvestasi di indeks ini juga secara otomatis Memecah risiko kita ke beberapa saham sekaligus Misalnya nih Ketika saham-saham pertambangan Kayak Adaro Energi dan Bukit Asam tuh harganya lagi jatuh Kerugian itu tuh bisa tertolong Karena saham consumer goods Kayak Unilever dan Indofo tuh harganya lagi naik Jadi dengan membeli indeks Cara nggak langsung kita tuh melakuin diversifikasi Dalam investasi saham kita Sekarang pertanyaannya Gimana sih cara beli indeks saham? Berdasarkan pengalaman ku nih Kamu bisa beli indeks dengan 2 cara Yang pertama adalah beli reksadana indeks Dan yang kedua adalah beli ETF indeks Kita bahas satu-satu yuk Yang pertama Beli reksadana indeks Kamu bisa nih Beli reksadana indeks di agen penjual reksadana Kayak Bibit, Bareksa, Ajaib, dan lain-lain Kamu bisa pilih tempat belinya sesuai preferensi kamu Misalnya nih Aku punya reksadana indeks 30 Yang aku beli di aplikasi Bibit Yang kedua Beli ETF indeks Kamu bisa nih Beli ETF melalui akun sekuritas Yang biasa kamu pakai buat bertransaksi saham Di sini kamu bisa lihat Daftar ETF yang diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia Misalnya nih Ada ETF LK45 ETF IDX30 Dan lain-lain Nah semoga info ini bisa bermanfaat buat kamu Khususnya yang masih pemula dalam berinvestasi saham Sebelum kamu mulai berinvestasi saham Pastiin juga nih Kalau kamu berinvestasi Pakai uang nganggur atau uang dingin Oh iya Kamu juga perlu tahu Kalau indeks saham tuh juga punya fluktuasi harganya sendiri Dan gak menjamin Kalau kamu tuh bakal dapet keuntungan dalam jangka pendek Tapi yang bisa kita lihat berdasarkan sejarahnya Terannya tuh bakalan terus naik dalam jangka panjang Oke deh segitu aja yang mau aku sampein Semoga video ini bermanfaat buat kamu Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tetap di channel Ngomongin Uang Karena ngomongin uang Gak ada abisnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih.